Chao Luse sudah mau muncul lagi di layar kaca kalian Drama terbarunya World of the World sudah akan tayang 18 April nanti Kali ini ia akan bekerjasama dengan Yang Yang, aktor terkenal dari You Are My Glory Sambil menunggu drama World of the World tayang, kalian juga bisa menikmati drama-drama terbaru lainnya Mulai dari drama tahun lalu, inilah drama terbaru Chao Luse yang menarik untuk ditonton 1. The Long Ballet The Long Ballet tidak hanya mempopularkan Dirabat Demurat, tetapi juga Chao Luse Dalam drama ini, ia adalah tokoh wanita utama kedua yang bernama Li Leyan Sepupu dari Li Changge yang diperankan oleh Dirabat Demurat Awalnya mereka berdua adalah saudara yang dekat Namun, semua berubah setelah Ayah Li Leyan membunuh Ayah Li Changge Meskipun Li Leyan ingin membantu Li Changge, tapi saudarinya tidak bisa menerima lagi anak pembunuh dari ayahnya Sifat Li Leyan sendiri lebih polos, lembut, dan juga baik Selain itu, ia juga memiliki garis asmara dengan bawahan ayahnya yang dingin, yaitu Haudu Yang diperankan oleh Liu Yuning Kedua ada drama Please Feel At Is Mr. Ling Drama satu ini adalah drama CEO modern dengan setting yang unik Tentang kelinci yang membawa pulang seri kelejahan Karakter Chao Luse bernama Gu An Sin Bertemu dengan Ling Yue yang diperankan oleh Liu Te Setelah sang CEO mengalami kecelakaan yang berat Kecelakaan itu terjadi karena perebutan kekuasaan di perusahaan Namun awalnya mereka berdua tidak tahu Ling Yue sendiri terkesan seperti orang yang bodoh Lama-kelamaan ia mulai tampil seperti jenius Bagaimana kehidupan dua orang yang saling bertolakan ini Seperti apa perkembangan hubungan mereka Kalian bisa saksikan di drama Please Feel At Is Mr. Ling Ketiga ada drama Wolves the World Dalam drama Wolves the World, Chao Luse berubah menjadi pendekar Xianghu Dan membentuk duo bersama Yang Yang Chao Luse memerankan Bai Feng Xi dari duo Bai Feng Hei Hei Xi Karakternya kuat, megah dan tak bisa dihentikan Di sisi lain ia juga adalah putri Xi Yun dari kerajaan Feng Di sisi lain Yang Yang adalah Hei Feng Xi dari duo Bai Feng Heng Xi Pria tampan dan juga elegan ini juga memiliki identitas ganda Di kerajaannya ia adalah Feng Lan Xi Jalan pewaris gelar keluarga Pendiri pasukan khusus Hei Yuki dan juga Raja Ren yang dicintai sebuah warga Berikutnya ada drama Hutong Hutong adalah sebuah drama tentang tiga generasi perempuan yang terus mendedikasikan diri untuk melayani rakyat Chao Luse berperan sebagai Tian Zhao Generasi pertama dalam kisah keluarga ini Ia menjadi pemimpin komite rakyat dari masa awal kemerdekaan Kisahnya berlanjut hingga jabatan ini berada di tangan Jouzunya Dan selama 70 tahun itu ia tidak pernah berhenti berkontribusi untuk sosial Selanjutnya drama Love Like the Galaxy Love Like the Galaxy merupakan drama kerajaan tentang gadis yang berjuang hidup sejak kecil Dan menemukan cinta yang bisa ia percaya Jang Sao Sang yang diperanikan oleh Chao Luse sejak kecil ditinggal orang tuanya Di rumah bersama nenek dan juga paman bibinya Bibinya yang licik pun berencana membesarkannya menjadi orang tidak berguna agar bisa mudah merebut harta Jang Sao Sang pun tumbuh sambil berusaha diam-diam dan bura-bura bodoh Hubungan keluarga ini pun tidak bisa lagi membaik Hal ini juga menyebabkan Jang Sao Sang tidak bisa percaya Dengan cinta dan tidak memiliki rasa aman Saat dewasa pun ia bertemu dengan tiga calonnya yang menjadi dekat dengan salah satunya Yaitu Ling Bu Yi yang diperankan oleh Leo Bule Nah guys tentunya masih ada drama terbaru Chao Luse lainnya Seperti judul-judul Fox Spirit Matchmaker Wang Kuan Black Lotus Taktik Manual dan juga Haulang yang sudah diumumkan Tapi drama-drama itu belum menetapkan jadwal tayangnya So guys bagaimana? Apakah kalian sudah siap menonton drama-drama baru Chao Luse? Silahkan komen di bawah kalau kalian fans dari Chao Luse Yang-yang lawan main terbaru di drama War My Glory juga sudah dikonfirmasi Jika dramanya dengan Chao Luse akan tayang pada 18 April 2022 Tentu ini menjadi angin segar bagi para pecinta drama China Dimana akan ada banyak drama menarik yang akan segera tayang Seperti drama Legend of Unley yang dimintangin oleh Dira Badi Murad Simon Gong Jun dan juga Leo Yuning Drama ini akan memiliki 40 episode dan akan disiarkan di Yoku Legend of Unley diadaptasi dari novel berjudul Wangsu Karya Singling Kabar baiknya drama Legend of Unley akan tayang pada musim panas ini Untuk tepatnya masih belum diketahui Saat ini pun pihak produksi Legend of Unley sedang mempersiapkan untuk promosi drama ini Bisa dibilang tahun 2022 ini akan ada banyak drama bertabur bintang yang akan tayang Nah, mana nih penggemar Dira Badi Murad? Apakah kalian juga menunggu aksi reba di drama Legend of Unley bersama Gong Jun? Silahkan komentar di bawah Serial The Blue Whisper dimintangi oleh aktris cantik Dira Badi Murad dan juga aktor Alan Rangelun Dimintangi oleh dua artis papan atas sekelas Dira Badi Murad dan juga Alan Rangelun The Blue Whisper Menjadi salah satu drama terpopuler saat ini Bahkan indeks popularitas The Blue Whisper di platform Yoku mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah Hal itu diungkapkan langsung oleh Yoku selaku pihak produksi melalui akun Weibo resmi mereka Selain itu Yoku juga mempublikasikannya melalui akun Twitter Yoku Official Yang membuat penggemar internasional semakin dibuat tak sabar Sontak hal tersebut langsung membuat para penggemar drama The Blue Whisper semakin atusias untuk dapat menyaksikannya Pasalnya The Blue Whisper merupakan drama comeback Dira Badi Murad dalam serial per-genre Sian Sia Setelah memintangi drama etral Love of Dream tahun 2020 lalu Kembalinya aktor cantik berdarah Uyghur tersebut tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para penggemarnya Apalagi setelah kesuksesan Dira Badi Murad setelah memintangi serial drama romansa berjudul You Are McClory pada tahun 2021 lalu Tidak hanya itu Alan Renjelun juga menjadi salah satu aktor dengan tingkat popularitas tinggi dunia hiburan China Belum lama ini aktor yang telah memiliki istri dan juga satu orang anak tersebut Juga diketahui telah sukses memintangi drama hits dan juga populer berjudul One and Only dan Forever and Ever Di sisi lain serial drama The Blue Whisper diketahui belum dapat dinikmati oleh para penggemar internasional Hingga video ini dibuat The Blue Whisper baru dapat disaksikan di China saja melalui aplikasi Yoku selaku pihak produksi Bagi penggemar drama China Internasional pihak Rotten diketahui akan merilis secara global Melalui akun Youtube resminya di tanggal yang belum disebutkan Para penggemar Dira Badi Murad dan juga Alan Renjelun tentu harus lebih bersabar untuk dapat menyaksikan serial The Blue Whisper dalam versi global Nah mungkin tempat layar ada yang sudah menontonnya untuk versi China silahkan komen di bawah Terima kasih telah menonton!